Ya, ini adalah respon saya yang kedua atas video pendek daripada Dr. R.S. Abdono yang diberikan kepada saya oleh teman beberapa hari yang lalu, hari minggu yang lalu. Jadi Pak Abdono mengatakan bahwa dari sekian banyak orang yang membuli dia, ada tiga orang yang membela dia. Kemudian dia menyinggung tentang pelagiasi yang dituduhkan kepada dia dan dia menganggap itu tidak benar, karena dia tidak melakukan penjiplakan karya orang lain, bagi dia tulisan-tulisannya atau pernyataan dia itu merupakan ide orisinil daripada Dr. R.S. Abdono. Dan saya sudah jawab dengan menampilkan bukti-bukti live kami dengan beberapa teman di Asasi bahwa memang Pak Abdono mau tidak mau dikatakan mirip, bukan hanya mirip tapi juga sama persis dengan pendapat Erick Chang. Ada enam poin kristologi yang disampaikan oleh narasumber dan saya setuju membuktikan bahwa di buku teritunggalnya Pak Erastus, dia memberikan daftar pusaka bukunya Erick Chang, The Only True God. Sehingga tidak mungkin tidak Pak Abdono sudah membaca buku Erick Chang dan kami menyimpulkan dan menduga bahwa memang Pak Abdono nyontek kepada Erick Chang, bukan sebaliknya. Dan saya memberikan tantangan waktu itu kepada Pak Erick Chang, kalau memang bukan Anda yang menyontek kepada Erick Chang, itu merupakan ide orisinal Anda, yaitu bukan Yahweh, yaitu bukan Allah sejati, hanya metonim, logos bukan pribadi, tapi logos itu mendiami manusia dan sebagainya, silakan buktikan dalam tulisan-tulisan Anda ataupun kotba Anda sebelum buku-buku Erick Chang yang sudah saya sampaikan tersebut. Nah sekarang yang kedua yang saya tanggapi adalah Pak Abdono katanya dibela oleh tiga orang, dari sekian banyak orang yang membuli, dia dibela oleh tiga orang. Saya akan menjawab ya, pertama, orang-orang yang mengkritisi ajaran Dr. Abdono, itu tidak sedang membuli Pak Abdono. Membuli itu artinya apa? Membuli itu sebuah tindakan, bisa dikatakan tindakan kekerasan secara verbal, yang menyebabkan orang lain itu tersakiti, sehingga itu berdampak buruk bagi orang tersebut. Jadi membuli itu tindakan negatif yang tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang, kepada orang lain. Tapi yang kami lakukan adalah mengkritisi ajaran Dr. Erick Chang secara akademik. Jadi kami mengutip kalimat-kalimat Pak Abdono di dalam seminar Logos tersebut, lalu kami memberikan respons secara langsung kepada ajaran Anda, didukung oleh buku-buku dan sebagainya. Jadi tindakan yang kami lakukan itu bukan membuli, tapi respons yang ilmiah terhadap posisi Dr. Erick Chang secara akademik. Sama sekali kami tidak menyerang pribadi. Kalau berupa serangan personal kepada Pak Abdono itu artinya bisa dimasukkan dalam kategori membuli dan sebagainya. Misalnya ketika ada isu yang berkembang beberapa waktu terakhir ini, katanya Bapak Dr. Erick Sabdono telah melakukan hubungan gelap, lalu mempunyai anak di luar nikah yang sah. Mereka bagi saya itu merupakan serangan personal dan bisa dikategorikan masuk di dalam istilah membuli atau fitnah dan sebagainya, kalau memang tidak benar. Dan itu tidak saya lakukan, tidak dilakukan oleh orang-orang yang berkritisi Pak Sabdono, seperti Pendeta Muriwalianto Matalu dan Dr. Deking Gadas yang terus-menerus memberikan respons. Tidak ada serangan personal kepada Pak Sabdono. Yang kami serang adalah ajaran Dr. Sabdono, bukan pribadi Bapak Erick Sabdono. Jadi Anda harus bisa membedakan antara membuli yang bisa menyangkut kepada hal yang personal, dan sebuah tanggapan teologis terhadap ajaran Anda. Kami melakukan tanggapan teologis, bukan sedang menyerang personal Anda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan dibela oleh tiga orang dan kelihatannya bangga sekali. Ada Franz Donald, Chandra Teja, dan juga layar teologi. Nah, Pak Sabdono tahu tidak siapa ketiga orang ini? Misalnya Franz Donald. Dia memang sekarang unitarian menurut dia. Tapi sebelum itu, dia orang Katolik. Kalau saya baca di bukunya. Kemudian dari Katolik pindah ke berbagai aliran dalam protesan, karismatik, pantai kosta. Dia juga mengaku pernah di Advent. Kemudian mengaku juga pernah di Saksiova. Nah, setelah Saksiova, kemudian mungkin baru berlabuh di unitarianisme. Tapi setelah di unitarian, dia berubah posisi lagi. Menurut seorang temannya dia, yang juga bersama-sama dengan Franz Donald, aktif dalam perdebatan, yaitu Pak Benny Irawan. Franz Donald itu telah berpindah ke aliran yang semacam kebatinan. Aliran kebatinan. Tapi kemudian sekarang saya mendengar dia balik lagi kepada unitarian. Jadi dia bolak-balik ke sana kemari. Nah, itulah Franz Donald, yang bagi saya dia adalah seorang bunglon, yang suka mengubah-ubah posisinya. Saya kira itu sama dengan Pak Sabdono, dan saya sudah membuat tulisan dan membuktikan bahwa Pak Sabdono adalah teolog bunglon. Kenapa bunglon? Karena ya Pak Sabdono suka mengubah posisi. Misalnya, dulu mengatakan Yesus Logos itu adalah suatu pribadi yang berbeda dengan Bapak. Ada pra-eksistensi Kristus sebelum menjadi manusia. Tapi sekarang entah apa yang merasuki Anda, Pak Sabdono kemudian mengubah menjadi Logos itu bukan pribadi. Logos itu bukan menjelma menjadi manusia Yesus, tapi manusia Yesus itu didiami Logos. Jadi ada perubahan posisi di sana. Walaupun Anda, saya melihat, tetap mempertahankan beberapa poin di dalam buku tertunggal Anda, atau kristologi Anda itu yang Anda tetap pertahankan sampai sekarang. Tapi ada hal-hal yang Anda rubah. Termasuk istilah-istilah Anda sengaja merubah itu untuk mengecoh para pendengar Anda. Misalnya istilah juru selamat yang mulanya Anda mengatakan Yesus bukan juru selamat sejati. Kemudian Anda mengubah istilahnya menjadi Yesus adalah juru selamat sejati. Tapi untuk mempertahankan posisi Anda, Anda kemudian memberikan definisi yang berbeda dengan istilah juru selamat sejati itu. Berbeda dengan kelompok ortodoksi. Sehingga di sini Anda pelin-pelan, baik dari sisi posisi teologi, kemudian dari sisi penggunaan istilah. Itu pelin-pelan, sehingga saya menjuluki Anda sebagai teolog bunglon. Nah, termasuk Chandrateja kalau membela Pak Sabdono, itu wajar karena dia adalah jemaat Anda. Sehingga seorang jemaat yang membela gembala sidangnya, no problem, wajarlah. Nah, tapi sekali lagi Frans Donald Chandrateja bukan siapa-siapa, bukan teolog mumpuni yang diakui kepakaran. Tidak, termasuk orang yang ketiga layar teologi, yang terlihatannya Anda bangga karena dibela layar teologi, bahkan Anda meng-endorse layar teologi, orang-orang untuk menonton Youtube layar teologi, karena dia ternyata memberikan penjelasan lebih rinci, yang lebih jelas daripada penjelasan Pak Sabdono. Jadi Anda bangga sekali di situ. Nah, sementara saya buktikan bahwa layar teologi itu seorang yang suka maki-maki ternyata dalam Youtube-Youtube-Youtube-nya dia, memaki dokter Deking Gadas, memaki alat dari Tunggal Bangsat, memaki dokter Pangeran Menurut, memaki alat bertermampuk, dan muriwali Yaitu Matalo dan sebagainya. Itu yang terjadi dalam, yang dia lakukan dalam serial Youtubenya dia. Dan kemudian Anda sekarang mengubah, mengatakan, oh si layar teologi itu kasar sekali. Nah, Anda sendiri mengakui, layar teologi itu kasar sekali. Lalu mengapa Anda kok sepertinya bangga dibela oleh seorang yang kasar sekali seperti layar teologi itu? Sekali lagi ya, ketiga orang itu hanyalah pion-pion. Kalau dalam dunia catur, mereka posisi yang terendah sebagai pion. Tapi yang para, apa namanya, petinggi-petinggi seperti Raja, Menteri, Loper, Gajah, Kuda, itu kalau Anda dibela oleh orang semacam demikian itu baru hebat. Tapi Anda itu dibela oleh para pion yang tidak punya kepakaran dalam dunia teologi, tidak diakui, apa namanya, eksistensi mereka, kapasitas mereka dalam dunia teologi. Untuk apa Anda senang dibela oleh pion-pion semacam demikian? Senanglah Anda ketika Anda misalnya dibela oleh Dr. Anwar Chen misalnya, seorang peneliti dari Lembaga Alkitab Indonesia, kepala penerjemah itu memang diakui kepakarannya, disertasi, disusun dalam kaitan dengan septuaginta, dia juga, saya kira diakui oleh dunia juga, tulusannya dia, atau Anda dibela oleh Dr. Arman Barus dari STTA Jakarta itu, baru Anda bangga, dia juga seorang pakar. Lalu, atau misalnya Anda dibela oleh Prof. Jos Adi Persetio, Anda bisa bangga, karena mereka juga orang-orang yang berkompetensi di bidang teologi. Nah, ini yang membela Anda, hanya para pion-pion itu tadi itu. Untuk apa bangga dibela oleh pion-pion seperti itu? Tidak perlu bangga lah. Dan yang terpenting, Anda bangga ketika Anda dibela oleh Alkitab. Ketika posisi Pak Erasus dibela oleh Kitab Suci, itulah baru Anda bisa berbangga hati. Bisa senang, bergembira. Tapi posisi Anda tidak dibela oleh Alkitab. Misalnya ketika Anda mengatakan Yesus bukan Allah sejati, bukan Yahweh, posisi Anda itu tidak dibela oleh Alkitab, tapi malah dihancurkan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan, Logos itulah pencipta segala sesuatu. Yonus 1 ayat 3, Kolosus 1 ayat 15-16, kemudian Ibrani pasal 1. Logos sang anak itu pencipta segala sesuatu. Dan di dalam perjanjian lama dikatakan, Yahweh lah yang menjadikan segala sesuatu. Seorang diri membentangkan langit. Dalam Yesaya 44-24. Jadi ketika Logos itu mencipta segala sesuatu, maka Logos itu adalah Yahweh itu sendiri. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus bukan Allah sejati, bukan Yahweh, Anda sedang dihancurkan oleh Alkitab. Anda sedang ditentang oleh Alkitab. Jadi seharusnya Anda tidak perlu berbangga hati. Kalau Anda dibela oleh Alkitab, itulah kebanggaan Anda. Jangan bangga kepada orang-orang yang tidak punya kredibilitas, tidak punya kapasitas dalam dunia teologi. Banggalah ketika Anda dibela, terutama oleh kitab suci Alkitab. Oke? Ini adalah tanggapan saya yang kedua. Dan saya tetap menanti jawaban Pak Sabdono, kalau memang Anda mengakui bahwa tulisan-tulisan Anda atau pengajaran Anda di seminar Logos itu bukan contekan daripada Erick Chang, maka berikan tulisan Anda, berikan kotba Anda yang sah, yang valid, sebelum buku-buku Erick Chang. Saya menantikan pembuktian Anda itu.